Uskup Indonesia mengundurkan diri karena skandal Media asing kini tengah menyoroti berita pengunduran diri seorang Uskup Indonesia terkait skandal yang mundurannya. Diketahui dari BBC, Paus Franciscus telah menerima pengunduran diri Uskup Hubertus Leteng dari Indonesia. Pengunduran diri ini beliau lakukan di hari Rabu lalu dan beliau tidak memberikan alasan atau penjelasan mengapa mengundurkan diri. Uskup Hubertus mengundurkan diri di usianya yang ke-58. Pengunduran dirinya dilakukan lebih awal 17 tahun sebelum usia seorang Uskup pensiun. Sebelumnya Uskup Hubertus dituduh memiliki hubungan dengan wanita dan menggelapkan dana gereja lebih dari 124.000 USD atau setara 1,6 miliar rupiah. Fatikan telah menyelidiki tuduhan bahwa Uskup Hubertus diam-diam meminjam 94.000 USD dari konferensi wali gereja Indonesia. Ia juga diduga telah mengambil dana sebesar 30.000 USD dari keuskupannya. Sebagai bentuk protes terhadap skandal Uskup Hubertus, sejak Juni 2017 sebanyak 69 imam telah mengundurkan diri dari jabatan. Namun Uskup Hubertus menyangkal semua tuduhan yang dijatuhkan padanya. Beliau mengatakan bahwa dana tersebut ia gunakan untuk mendidik kaum muda yang miskin. Soal tuduhan ia menjalin hubungan dengan wanita, dia menyebut itu fitnah. Hingga saat ini pihak Fatikan juga belum menjelaskan alasan Uskup Hubertus pensiun ini atau secara terbuka membahas tuduhan tersebut. Terima kasih telah menonton!